Jadi koloni yang banyak seperti ini Ini akan kita masukkan ke dalam kotak budidaya Jadi untuk rekan-rekan jangan takut Disengat Karena lebah itu Akan berbaik hati Kalau kita perlakukan juga dengan baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini Berjumpa lagi dengan channelnya Prabu Lebah Dan pada kesempatan Dalam video ini saya akan menampilkan Atau menunjukkan Cara untuk Mencari ratu lebah Yang koloninya Kita ambil Dari alam liar Kemudian kita bawa ke rumah Seperti biasa Kalau tidak sempat saya cari ratu lebahnya Di Alam liar Koloninya akan saya bawa semua Kemudian setelah sampai di rumah Baru ratu lebahnya akan saya cari Dengan cara seperti biasa Seperti video-video saya sebelumnya Itu sudah saya tunjukkan Dan kali ini saya akan menunjukkan kembali Cara saya mencari Ratu lebah Sebelum kita melakukan pencarian Ratu lebah Tahap-tahap yang harus kita persiapkan Yaitu yang pertama kotak budidaya Dan ini sudah saya siapkan Sebuah kotak budidaya yang masih kosong Saya buat seperti ini Ini adalah contoh primenya Disini saya letakkan ada 6 buah primenya Nah ini dia Jadi kita keluarkan dulu Kemudian yang kedua Kita harus persiapkan yaitu kurungan ratu Ini adalah kurungan ratu lebahnya Nanti Ini saya buat sendiri Dari bahan waring Kemudian Kita siapkan juga sebuah kotak Ataupun baskom mungkin bisa Ini kotak ini adalah Sebagai media Tempat kita memilih Ratu lebahnya nanti Dan yang ini Yang di dalam karung ini Ini adalah koloni lebah Yang kemarin saya dapat Di alam liar Kemudian tanpa saya ambil ratunya Sudah Langsung saya bawa semua koloninya Untuk saya cari di rumah Sebagai alat bantu saya Untuk mencari ratu lebahnya di rumah ini Yaitu Saya menggunakan sebuah kelambu Ini Ini adalah sebuah kelambu Jadi saya mencarinya Di dalam sebuah kelambu Fungsi dari kelambu ini Yaitu agar Koloni lebah yang berterbangan Termasuk nanti jika sang ratu juga ikut terbang Dia tidak akan bisa lari kemana-mana Jadi secara otomatis Walaupun sang ratu lebah nanti terbang Dia akan tetap Bisa saya tangkap Ini adalah Koloni lebah Yang sudah saya masukkan Ke kotak berburu saya Nah ini bisa rekan-rekan kulihat Koloninya lumayan banyak Dan nanti Dari koloni ini Akan saya pilih Akan saya cari Sosok ratunya ada di mana Sosok ratunya ada di mana Nanti setelah saya dapatkan Akan saya masukkan ke dalam Kurungan sementara Kotak ini Gunanya tempat kita Melihat Atau memilih Sosok ratu lebahnya ada di mana Jadi kita pindahkan Jadi kita pindahkan sedikit demi sedikit Seperti ini Mudah-mudahan Sang ratu lebah Akan segera bisa kita temukan Jadi dengan cara begini Otomatis Kita akan bisa lebih Teliti Mencari Sosok ratu lebah ada di mana Dengan cara Kita ambil Koloninya sedikit demi sedikit Sambil kita perhatikan Mudah-mudahan Sosok ratu lebahnya Bisa segera kita temukan Bisa dilihat disitu Koloni lebah Mulai berhamburan Tapi kita Bisa tenang Karena koloninya Tidak akan bisa terbang kemana-mana Karena posisi kita Berada dalam Sebuah kelambu Jadi walaupun berterbangan Dia hanya berterbangan Di sekeliling saja Jadi tidak bisa kabur Jadi dari kotak ini Supaya lebih cepat Kita ambil Tadi sempat saya lihat Sang ratu masih berada di Kotak berburu saya ini Jadi kita ambil seperti ini Kita pindahkan ke sini Sambil kita perhatikan Mudah-mudahan Sosok ratu lebahnya Bisa segera kita temukan Nah dengan cara begini Kita bisa melihat Koloni Merayap Satu persatu Kemudian kita ambil lagi Dari dalam Kotak berburu ini Kita ambil pelan-pelan saja Ingat Jangan pakai asap Supaya lebahnya tidak Merasa terganggu Dan kita letakkan lagi Terlihat oleh rekan-rekanku semuanya Koloninya mulai merayap Bisa dilihat disitu Belum terlihat Nampak Sosok ratu lebahnya Dan cara ini Kita lakukan teluk Terus Berulang-ulang Kita ambil terus Seperti ini Lalu kita letakkan Sambil kita perhatikan Sosok ratu lebahnya Nah disini Rekan-rekan ku bisa lihat Sekarang keadaan Sangat kacau balau Ini lebahnya Masih pada Beterbangan Di atas Tapi kan dia Tidak bisa kabur Karena kita berada Di dalam Sebuah kelambu Nah ini Jadi Lebahnya Sekarang Masih posisi ngamuk Tapi karena kita Dalam kelambu Jadi dia Tidak akan bisa Lari kemana-mana Nah ini dia Bisa rekan-rekan Kusaksikan Sangat banyak Koloni lebah Dan suaranya Terdengar Sangat jelas Nah disini Saya berharap Bisa Segera menemukan Sosok ratunya Karena Pusisi mereka Nyebar Terbang Jadi juga saya Disini Harus bisa Dengan teliti Memana Sang ratu lebah Berada Jadi kita Tidak perlu takut Kita silahkan Cari Disini Seperti Kelompok-kelompok Disini Mudah-mudahan Segera bisa Kita temukan Koloninya Mulai Sedikit tenang Dan mulai Berkumpul Nah disini Agak sulit Kita Mencari Ratu lebahnya Karena Mereka Sudah mulai Berkumpul Seperti ini Coba kita Pisahkan lagi Supaya Sang ratunya Tidak Dilindungi Tidak tertutup Oleh Para lebahnya Kita masukkan Lagi Ke kota Kita biarkan Mereka Ke berhamburan Dengan harapan Kita mudah Mencari Ratu lebahnya Kita ambil Lagi Koloninya Sepertinya Sang ratu Ada ditumpukan Ini Nah ini Jadi jangan Takut Untuk Menyedi Sangat Nah jadi Untuk Ratu-rekan Semua Alhamdulillah Ratu lebahnya Sudah saya Temukan Ini dia Seseorang ratunya Dia ekornya Lebih Panjang Dibanding Koloni Yang lain Alhamdulillah Sudah dapat Dan koloninya Masih berhamburan Nanti akan Segera masuk Dan mohon maaf Saya tidak bisa Menunjukkan Terlalu lama Karena saya takut Ratu lebahnya Mati Kepencet Jadi akan Segera saya Masukkan dulu Kedalam Kurungannya Karena Sang ratu Sudah Ada di Kurungan Seperti ini Jadi Cara kita Memasukkan Kedekal Dalam Kotak Budidaya Itu Sangat Gampang Tinggal Ratunya Saja Yang Ini Bisa Rakan Kulihat Kita Masukkan Jadi ini Koloni Lebahnya Sudah siap Kita masukkan Kedalam Kotak Budidaya Yang sudah Saya siapkan Di sini Ini mohon maaf Videonya Tidak bisa Saya ambil Secara Utuh Karena Saya sendiri Jadi caranya Untuk Memasukkan Koloni Tinggal Kita Kita Ambil Seperti ini Ini Jadi Koloni Yang Banyak Seperti ini Ini Akan Kita Masukkan Kedalam Kotak Budidaya Jadi Untuk Rekan Jangan Takut Disengat Karena Lebah Itu Akan Berbaik Hati Kalau Kita Perlakukan Juga Dengan Baik Jadi Jangan Sekali Lebah Itu Kita Beri Asap Karena Perlakuan Memberi Asap Itu Sangat Mengganggu Mereka Dan Kemungkinan Besar Mereka Akan Menyengat Kita Jadi Cukup Seperti Ini Saja Bisa Rekan Kulihat Tinggal Saya Ambil Seperti Ini Dia Akan Berkerumun Dan Tinggal Saya Masukkan Kedalam Kotak Budidaya Jadi Sebelum Masuk Ket Kotak Budidaya Kita Pasang Dulu Frame Tapi Mohon Maaf Karena Sisiran Lamanya Tidak Tidak Ada Yang Besar Saya Ambil Jadi Saya Tidak Sertakan Sisiran Mungkin Nanti Ada Yang Saya Sertakan Satu Atau Dua Di Dalam Kotak Budidaya Ini 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 Sebentar Lagi Akan Saya Masukkan Silahkan Perhatikan Terus Nanti Proses Masuknya Itu Akan Masuk Sendiri Ataupun Saya Bantu Dengan Cara Saya Ambil Seperti Ini Ini Untuk Rekan Rekanku Seperti Ini Dia Tidak Menyengat Cuma Hanya Hinggap Di Telinga Ini Oh Mereka Masih Berkerubun Di Tangan Saya Mau Saya Masukkan Kedalam Kotak Budidaya Mereka Masih Berkerumun Di Tangan Kalau ada Rekan-rekan Yang Mau Koloni Lebah Silahkan Diambil Sendiri Ini Kebetulan Kalau mereka Ditarak Di atas Kepala Dia Diam Cuma Takut Masuk Hidup Jadi Kalau Posisi Sudah Begini Satu Lebah Sudah Dapat Kita Masukkan Ke Dalam Burungan Kemudian Sudah Kita Masukkan Kotak Budidaya Kemudian Kotak Budidaya Sudah Tutup Dan Saya Biarkan Mereka Masuk Melalui Lubang Atau Pintu Keluar Masuk Yang Sudah Saya Sediakan Di Kotak Budidaya Jadi Untuk Prosesnya Tinggal Kita Tunggu Saja Tunggu Mereka Masuk Nah Dan Inilah Akhir Dari Proses Pencarian Sang Ratu Lebah Untuk Rekan Rekanku Semuanya Saya Ucapkan Terima Kasih Atas Perhatian Dan Mudah Mudah Rekan Rekanku Semuanya Bisa Mengambil Manfaat Dari Video Yang Sudah Saya Sajikan Atas Perhatian Saya Ucapkan Terima Kasih